Perangi virus Corona, Korkupimda Kabupaten Turaja Utara bersatu turun langsung melakukan penyemprotan ke sejumlah fasilitas umum seperti terminal, pasar maupun jalur kendaraan. Selain penyemprotan, petugas gabungan TNI Polri, Satpol PP juga menghimbau warga agar tak berkerumun. Virus yang kini menyebar ke beberapa negara termasuk Indonesia saat ini dilawan dengan berbagai upaya yang dilakukan pemerintah pusat maupun daerah untuk memutus mata rantai penyebaran virus Corona. Seperti yang dilakukan oleh unsur Korkupimda di Kabupaten Turaja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan dikawal ketat personil Polres Turaja Utara dan Kodim 1414 Tanah Turaja, penyemprotan disinfektan dilaksanakan di sejumlah fasilitas umum pada hari Selasa Siang tadi. Selain penyemprotan fasilitas umum seperti pasar, terminal, perkantoran, dan jalan utama, personil gabungan TNI Polri, Satpol PP juga menghimbau warga agar mengurangi aktivitas di luar rumah dan tak lagi berkerumun. Penyemprotan ini dilakukan sebagai langkah pencegahan yang dilakukan Korkupimda, mengingat Turaja Utara adalah salah satu daerah tujuan wisata terpopuler di wilayah Sulawesi Selatan. Hari ini Pemdata Raja Utara bersama seluruh Jawa Jawa Rampur Kepindah bersatu dalam sebuah kegiatan bersama untuk menyelenggarakan penyemprotan disinfektan bagi jalan-jalan dari kota Lentepo dan sekitarnya. Kegiatan ini dilakukan dimaksudkan bahwa untuk menyatakan kepada rakyat bahwa pemerintah daerah bersama jajaran Korkupimda hadir dalam kegiatan-kegiatan seperti yang kita hadapi saat ini dalam rangka menghadapi virus corona. Sementara itu kalah tikupah embunan Bupati Turaja Utara yang juga turun langsung bahkan memimpin penyemprotan disinfektan. Saat dikonfirmasi mengatakan penyemprotan akan terus dilakukan mengingat Turaja Utara adalah salah satu daerah dari sekian daerah yang menjadi tujuan wisata.